Wah, binatangku semuanya sehat-sehat sekali Disini ada babi Disini juga ada ayam, kambing, serta Disini ada sapi Wah, sapi, bahkan aku ya Sebentar lagi Kamu akan dibawa oleh pembelinya Tapi, tapi, tenang saja Kamu pasti akan dijaga dengan baik oleh pembelinya nanti Wah, sudah diberapa nih? Kok pembelinya belum sampai sini juga sih? Waduh Wah, Mio, Mio Kamu sudah bangun, Mio Kakak Yuta, kenapa kakak Yuta? Wah, bangun, Mio Hari ini kan kakak Yuta mau beli sapi, Mio Wah, kakak Yuta beli sapi untuk apa? Wah, Mio lupa ya Hari ini kan kakak Yuta mau sunat, Mio Wah, kakak Yuta mau sunat Terus kenapa hubungannya dengan sapi, kakak Yuta? Wah, kamu gimana sih, Mio? Kakak Yuta kan mau kurban Jadi kita harus beli sapi Kemarin kak Sakura sudah bayar sapi itu Katanya kita tinggal ngambil, Mio Wah, yang benar kakak Yuta Iya, Mio Ayo, ayo Lebih baik kita tanya kakak Sakura Sekarang kita harus ke tempat peradangan sapi, Mio Ayo, Mio Iya, kakak Yuta Wah, sepertinya kita kesiangan, Mio Wah, sepertinya si pak yang penunggu sapi itu pasti sudah menunggu kita, nih Kita kan mau ambil barang itu, Mio Pasti sapinya sudah disediakan untuk kita Wah, dimana kak Sakura, ya? Wah, kak Sakura pasti sudah menunggu kita, nih Kak Sakura Wah, dimana kak Sakura, Mio? Kakak Yuta, mungkin saja kak Sakura sedang di luar Kak Sakura kan rajin bangunnya Wah, iya, Mio Baiklah, ayo, ayo Kita harus cepat Takutnya si papa yang menunggu sapinya sudah menunggu kita Kak Sakura Wah, kalian sudah bangun, ya? Aku sudah menunggu kalian dari tadi Wah, kak Sakura Wah, kak Sakura sudah bangun dari tadi, ya? Iya, cepat Ambil sapi untuk kamu, Yuta Kak Sakura kan sudah bayar Dan si bapak penunggu sapinya Pasti sudah menunggu kakak Wah, cepat, cepat Kamu harus ambil sapi itu sekarang Kamu kan mau sunat Jadi kamu harus kurangkan satu sapi untuk bagi-bagi di perumahan Sakura ini, Yuta Wah, baiklah, kak Sakura Wah, kakak Yuta Ayo, kakak Yuta Kita kecepat Ayo, Mio Oh, ya sudah, kak Sakura Aku pergi dulu, ya Iya, Yuta Hati-hati, ya Wah, ternyata Kita sudah ditunggu kak Sakura dari tadi, Mio Iya, kakak Yuta Wah, kakak Yuta sih bangunnya siang Padahal kan Kita sudah ditunggu dari tadi oleh orang itu, kakak Yuta Ayo, Mio Ayo, ayo, kita harus cepat Sepertinya Si bapak peradam yang nunggu sapi itu pasti sudah menunggu kita, Mio Wah, kakak Yuta, ini tidak salah lewat sini Wah, sepertinya kakak Yuta salah, Mio Wah, kakak Yuta bukannya lurus, ya Iya, Mio Lurus, tapi kenapa kakak Yuta jadi biluk, ya Wah, kakak Yuta sih Mungkin kakak Yuta belum segar, nih Bangunnya siang banget, sih, kakak Yuta Wah, iya, Mio Wah, ini baru jalan yang benar, Mio Iya, kakak Yuta Wah, kakak Yuta tidak takut lagi, kan, sunatnya Wah, tidak takut, Mio, tenang saja Kakak Yuta kan sudah siap Kakak Yuta pengen hadiah, Mio Kakak Yuta nanti malu dong kalau kakak Yuta tidak sunat Wah, kakak Yuta gitu dong Itu baru kakak Mio Haa, memangnya selama ini Kakak bukan kakak kamu, Mio Tidak, kakak Yuta Kakak Yuta kan sering takut disunat Jadi, Mio malu Nanti Mio suka diledekin sama temen Mio Katanya, kakak Yuta belum sunat-sunat juga, nih Temennya Mio kan Kakaknya temen kakak Yuta juga di sekolah Wah, iya juga, ya, Mio Wah, memang juga, sih Kakak Yuta yang belum sunat di sekolah Yang lain sudah sunat semua, Mio Tuh, kan, kakak Yuta Mio bilang juga apa Kakak Yuta, sih Kenapa tidak mau sunat dari dulu Setiap sunat, tapi kakak Yuta suka lari Haa, habis, Mio Kakak Yuta takut Sunat itu kan sakit Apalagi, jarumnya itu Wah, kakak Yuta paling takut lihat jarum, Mio Kakak Yuta tenang saja Sunat itu tidak akan sakit Itu mah cuma perasan kakak Yuta aja Belok kiri, kakak Yuta Wah, belok kiri, Mio Ya, belok kiri, kakak Yuta Mio kan kemarin pernah kesana sama kak Sakura Wah, gitu, Mio Ya, kakak Yuta Lurus, lurus Nanti naik tangga, kakak Yuta Belok kanan Wah, belok kanan kesini, Mio Ya, kakak Yuta ke kanan Naik ke atas Nah, ladangnya ada di sebelah sana Wah, kok kamu tahu, Mio Ya, kakak Yuta Mio kan kemarin diajak oleh kak Sakura Lurus-terus Nanti ketemu kandangnya, kakak Yuta Wah, ternyata ke arah sini ya Ya, kakak Yuta Kandangnya ada di sebelah kiri Wah, asik Ternyata Jalannya keren banget, Mio Kakak Yuta Kakak Yuta belok kiri Wah, disini ya, Mio Ya, kakak Yuta disini Nah, disini tempat sapi-sapi itu Wah, Mio masuk ke dalam sini Ya, kakak Yuta masuk saja Nah, sekarang kita sudah sampai di tempatnya Waduh, keren Keren, keren Ternyata disini Banyak binatangnya ya, Mio Ya, kakak Yuta Kakak Yuta bisa lihat-lihat Wah, kakak Yuta Kelewat ya, kakak Yuta Mudur, 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 mudur Wah, kakak Yuta gimana sih ini Wah, iya maaf, Mio Kakak Yuta kan habis semangat banget Sudah, kakak Yuta Taruh disini aja mobilnya Oke deh, Mio Wow, keren, keren Wah, banyak binatang disini Wah, coba lihat, Mio Ini apa, Ayo Wah, ini lucu sekali Wah, kakak Yuta Ayo tebak Itu binatang apa, kakak Yuta Wah, ini binatang apa ya, Mio Kok besar banget sih Ayo, kakak Yuta tebak Ayo, mendor tebakkan Sekolah pasti belajar kan Itu binatang apa, kakak Yuta Hmm, apa ya Kakak Yuta nggak tahu, Mio Ini binatang apa Ah, kakak Yuta payah nih Itu kan babi, kakak Yuta Wah, ini babi ya Waduh, aku takut dong, Mio Tenang saja, kakak Yuta Binatang yang disini sudah jinak oleh paman itu Mereka kan dipelihara dengan baik Oh, gitu ya, Mio Iya, kakak Yuta Ayo, ayo, kakak Yuta Waduh Wah, coba lihat, Mio Disini banyak ayam Ayamnya lucu sekali, Mio Iya, kakak Yuta Ayam itu memang dipelihara Wah, kamu kok tahu banyak, Mio Kemaren kan Mio sudah diajak oleh Kak Sakura ke sini Jadi, Mio, lihat-lihat dulu Wah, ternyata Disini lucu-lucu banget, Mio Binatangnya Wah, aku betah Lebih baik kita bermain dulu aja, Mio Disini sebelum kita bawa sapinya Wah, kakak Yuta mau bermain dulu Iya, Mio Wah, kok, 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 kok Wah, kok, 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 kok Wah, kakak Yuta memang bisa seperti suara ayam Bisa, Mio Kukuruyuk Bukan seperti itu, kakak Yuta Suara ayam itu bagus Suara kakak Yuta seperti kejepit Oh, Mio Kamu bisa aja Wah, Mio, coba lihat, Mio Wah, ada anak kambing Ini kambing kan, Mio Wah, kakak Yuta benar Ini anak kambing Wah, anak kambingnya lucu sekali Boleh tidak ya? Aku bawa pulang Wah, tidak boleh, kakak Yuta Kalau mau bawa pulang, kakak Yuta harus beli Wah, iya, ya, Mio Wah, Mio, coba lihat Dia habis belah Dia langsung berduk lagi, Mio Waduh Wah, mereka seperti sedang asik bermain ya, Mio Iya, kakak Yuta Lucu banget kan binatangnya Kemarin aja, Mio Sampai betah banget disini sama Kak Sakura Kak Sakura juga lihat-lihat binatang yang lain Wah, kakak Yuta Lebih baik kita ke kanangnya dulu nih Lihat sapinya, kakak Yuta Wah, iya, Mio Ayo, Mio Kita harus milih Wah, tapi-tapi Gimana kalau kita ngobrol sama pamannya dulu Dimana pamannya, Mio Itu kakak Yuta Pamannya disana Wah, ternyata pamannya disini ya Wah, dari tadi aku cari-cari Wah, paman, paman, paman Wah, akhirnya Kamu sampai juga Aku sudah menunggu kamu dari tadi Kamu adiknya Sakura ya Wah, ternyata paman tahu ya Iya, Sakura kan Kemarin sudah kesini Sama adikmu yang bernama Mio Iya, paman Ini adikku yang bersama Mio Iya, kakak Yuta Iya, paman Kemarin Mio kesini Barang kak Sakura Wah, sekarang Kamu boleh pilih Kamu akan membawa dua sapi Sakura sudah membayar dua sapi Kamu bebas pilih Sapi mana yang akan kamu ambil Wah, yang benar paman Iya, iya Bebe-bebe kamu lihat-lihat dulu saja Ada dua sapi disini Serta ada dua sapi di kandang Silahkan pilih Wah, kakak Yuta Lebih baik kita lihat dulu saja Ke kandangnya kakak Yuta Wah, iya deh Wah, paman-paman Aku boleh main dulu Tidak disini Wah, boleh Aku akan senang hati Menerima kamu disini Wah, baiklah paman Ayo Mio Kita akan lihat dulu yang di kandang Iya, kakak Yuta Dikandang kan banyak sapi juga Kakak Yuta tinggal pilih Sapi mana yang pengen kakak Yuta beli Wah, coba lihat Mio Wah, sapinya banyak sekali Wah, Mio, Mio, Mio Sapi ini galak tidak Kakak Yuta takut kalau mau masuk Mio Tidak apa-apa kakak Yuta Sapi disini semua binatangnya jinak-jinak Jadi mereka tidak akan galak sama kita Wah, gitu ya Mio Ya, kakak Yuta masuk saja Kemarin juga Mio Masuk sama kakak Yuta Wah, wah, sapi-sapi Wah, Mio, coba lihat Mio Wah, sapinya besar sekali Wah, sepertinya sapi ini sedang menyusui Mio Besar sekali Wah, kakak Yuta pengen bawa sapi seperti ini nih Wah, sapi-sapi Kamu akan aku korbankan untuk sunat aku Wah, kamu jangan takut ya Nanti kalau jika kamu Aku pilih Wah, kakak Yuta Gimana, kakak Yuta Sapinya besar-besar tidak Wah, sapinya besar-besar sekali Mio Wah, aku jadi bingung nih Sapi mana nih yang harus aku pilih Untuk aku bawa pulang Untuk aku korbankan untuk sunat Waduh, sapinya besar banget ya Mio Ya, kakak Yuta Sapinya memang besar sekali Di dalam juga ada Wah, keren-keren-keren Sapinya besar sekali disini Wah, aku jadi bingung Sapi mana yang harus aku pilih Mio Wah, kakak Yuta tidak usah bingung Wah, disini ada lagi Ternyata sapinya semua sama besarnya Mio Wah, aku tidak perlu memilih nih Tapi-tapi Sapi mana yang harus aku bawa Sepertinya Sapi-sapi disini tuh bagus-bagus semua Mio Wah, lebih baik Aku pengen beli semua kalau punya uang Mio Wah, kakak Yuta ngapain beli semua Memang kakak Yuta bisa untuk meliharanya Wah, bisa saja Mio Aku kan bisa tinggal belajar sama paman itu Wah, kakak Yuta Boleh juga ya Nanti kapan-kapan kalau kita libur Kita nginep disini saja kakak Yuta Wah, ide bagus Mio Kita bisa belajar sama paman itu Untuk menenak sapi disini Wah, kakak Yuta Bagus-bagus-bagus Ayo kakak Yuta Kita lihat lagi Wah, ini ada lagi Ternyata ada banyak sapi Mio disini Iya kakak Yuta Ini kan tempat kanang sapi Jadi tempat dijual Wah, itu ya Mio Iya kakak Yuta Wah, keren-keren Wah, disini juga ada Wah, tapi-tapi Lebih baik kita bawa sapi yang di luar saja ya Mio Sepertinya ukurannya sama semua Ya sudah kakak Yuta Kita tinggal bilang pamannya saja Ayo Mio Lebih baik kita bawa yang di luar saja Wah, aku pengen yang di luar Sepertinya yang di luar lebih besar dari yang di dalam sini Wah, kakak Yuta yang benar Iya Mio benar Sepertinya Kita harus pulang saja deh Nanti kasihan Kak Sakura pasti menunggu kita Mio Kasian kak Sakura kan Mau Mau kurban sapi ini untuk kakak Yuta sunat Nanti untuk dibagi-bagi kepada para tetangga di kota Sakura Mio Wah, yang kakak Yuta baik banget Iya dong Mio Kakak Yuta kan mau sunat Jadi kakak Yuta harus kurban dulu Untuk para tetangga dagingnya Oke deh kakak Yuta Paman-paman Aku sudah cukup mainnya Sekarang aku mau bawa sapi yang dua ini saja Wah, ya sudah Kalau kayak gitu Mobil kamu di mana Yuta Wah, itu mobil aku Paman Ya sudah, ya sudah Cepat-cepat Bawa sapi ini Sekarang sapi ini yang menjadi milikmu Dan sapi ini bisa dikorbankan sunat kamu Yuta Wah, kok Paman tahu kalau aku mau sunat Iya, kemarin kan Sakura bilang kepadaku Katanya kamu mau sunat Jadi harus kau harus beli dua sapi untuk dikorbankan Wah, keren-keren Ayo Mio Kita harus bawa sapi ini Wah, kakak Yuta Sapinya ngikutin kakak Yuta tuh Wah, iya Mio Sepertinya dia ngerti kalau kita akan bawa Iya, kakak Yuta Ayo-ayo Kita harus cepat pulang Takutnya nanti kak Sakura menunggu kita kakak Yuta Sapi-sapi ini kan mau dikorbankan Wah, iya Mio Ayo Mio Kita harus cepat pergi dari sini Wah, sapinya ternyata naik dengan sendirinya kakak Yuta Iya Mio Asik Wah, ternyata kita akan mengkorbankan sapi untuk kakak Yuta sunat Wah, keren-keren Wah, kakak Yuta pelan-pelan ya Takutnya nanti sapinya malah lepas kakak Yuta Iya Mio Ini kakak Yuta juga sudah pelan-pelan Mio Wah, asik-asik Kakak Yuta jadi korban sapi untuk sunat Wah, keren-keren-keren Wah, iya teman-teman Jika kalian sayang ayah dan ibu Jangan lupa komen dan like-like ya teman-teman Wah, aku mau sunat nih teman-teman Wah, kakak Yuta pelan-pelan ya Takutnya nanti sapinya lepas kakak Yuta Wah, Mio Ini juga kakak Yuta sudah pelan Mio Wah, kakak Yuta Akhirnya kakak Yuta bisa sunat juga nih Jangan takut lagi ya kakak Yuta Iya Mio tenang saja Kakak Yuta tidak akan takut Wah, kakak Yuta tahu kan belok kiri ya kakak Yuta Iya Mio Kak Yuta akan belok kiri Waduh, keren-keren Kakak Yuta bawa sapi yang sangat besar Wah, kakak Yuta mau disunat Horeh, 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 horeh Kakak Yuta bawa sapi Asik, asik, asik Belok kanan kakak Yuta Ya Mio, kakak Yuta tahu tenang saja Kakak Yuta tidak akan lupa untuk jalan pulang Ya kali aja kakak Yuta lupa Wah, teman-teman Sampai disini dulu ya videonya Nanti kita lanjut ke part 2-nya ya teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa like Comment dan subscribe ya teman-teman Bye-bye